Terima kasih. Lalu berada lagi di dalam dunia itu. Bahkan bisa lebih seru. Bagi saya, kata kunci yang menarik dari candi dan situs-situs bersejarah itu, kata kuncinya adalah ziarah, seni, dan perjalanan. Kata kunci pertama, ziarah itu agak susah diceritakan karena terlalu personal. Ya bisa sih, tapi gak enak lah kalau diceritakan untuk publik. Tapi kalau dimensi artistiknya, seni itu multi dimensi ya. Kita bisa lihat mulai dari dimensi visualnya sampai ke sastranya, sampai ke seni kinetiknya, sampai ke macam-macam ya. Sampai bahkan sampai ke musik gitu. Itu yang ya seperti gak ada habis-habisnya gitu ya untuk dinikmati. Tapi di situ juga ada satu unsur lagi sebenarnya. Mungkin bisa dijadikan kata kunci ketiga, perjalanan. Ya, perjalanan. Kita pergi ke, ya pergi ke candi-candi itu, ke situs-situs itu. Proses perjalanannya itu juga sesuatu yang bermakna. Saya gak tahu tepatnya sejak kapan. Tapi menyadari bahwa saya punya perhatian tentang itu. Itu mungkin sejak masa-masa kuliah dulu ya. Masa-masa kuliah. Dan lebih terasa lagi kira-kira sejak sekitar kira-kira dua dekade terakhir inilah, dua ribuan. Baru benar-benar terasa lagi dan frekuensinya menjadi meningkat tajam. Jadi memang itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada benih-benihnya yang sudah lama. Terutama sebetulnya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan belakangan ini. Dari aspek fisik, transportasi, kemudahan secara ekonomis, lalu juga ada media sosial dan sebagainya. Yang kemudian menjadi pendukung atau fasilitas yang membuat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan percandian itu kelihatan menonjol. Kelihatan oleh teman-teman. Hanya karena ada itu saja. Tapi sebelumnya kalau dilihat atensinya sudah lama. Mungkin juga sejak kecil ya. Kalau saya tarik lebih jauh lagi sejak kecil. Ya ada yang aneh-aneh dari pengalaman masa kecil yang kemudian ternyata, oh ini terkait dengan aspek-aspek kepurbakalaan dengan arca dan sebagainya. Susah diceritakan juga karena konyol, lucu, kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau nanti orang lain bilang, aku gila dan kayak gitu ya. Itu ada. Sejak kecil ada sebenarnya benihnya. Tapi kalau yang di tahun yang 2000-an itu, Candi Plausan. Karena waktu itu pas momentumnya saya sedang menulis disertasi, sedang melakukan penelitian untuk disertasi, salah satu korpus datanya itu berkaitan dengan Candi Plausan. Jadi waktu itu sebetulnya kalau ngomong soal dokumentasi, itu pertama kali saya bikin dokumentasi fotografis begitu atas satu Candi, itu ya plausan itu sampai ke detil-detilnya direkam gitu dengan kamera. Itu yang saya ingat, dan waktunya juga belum jauh gitu ya, baru sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi itu ya, kalau mau ngomong yang pertama, betul itu agak susah. Tapi menyadari bahwa ada sesuatu yang saya lakukan, ada aktivitas yang saya lakukan, dan itu penuh dengan atensi. Ya, karena konteksnya suatu penelitian begitu, untuk disertasi saya. Salah satu korpus datanya memang berkaitan dengan Candi Plausan. Itu karya Pak Sunario, yang terdapat karya instalasi Pak Sunario, ya site-specific installation, yang terdapat waktu itu di Candi Plausan, ya untuk film Mas Gari Nugroho itu. Jadi karena konteks ruangnya Candi Plausan, ya saya harus eksplorasi di Candi itu. Ya, itu saya kira yang pertama, saya betul menyadari, ya bagaimana sampai sedetil-detilnya itu semuanya saya rekam, saya tengok. Ya itu sekitar 2000, antara 2006, 2008, 2009 di tahun-tahun itu. Salah satu yang berkesan yang belum terlalu lama juga, misalnya petirtaan sumber beji di Jomba, petirtaan geneng di Kediri. Di situs kumitir, di perowulan, situs-situs dan candi-candi di gunung penanggungan. Ya kalau masih mau dicatat lagi bisa panjang, ya karena sulit juga menentukan atau menyeleksi mana yang ter begitu susah. Bahkan Borobudur yang terlalu biasa bagi kita, ya, itu pernah memberikan kesan yang dalam bagi saya ketika erupsi Merapi 2010 itu. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan, Borobudur loh, ya candi mainstream gitu. Karena punya kesempatan masuk ke Borobudur, pada saat erupsi Merapi, Borobudur sedang diselimuti oleh debu-debu vulkanik. Lalu kita ikut, bukan hanya ikut membersihkan candi, tapi juga bertemu dengan banyak orang di sana, dengan staff dari konservasi Borobudur, segala macam. Yang mendapat privilege bisa masuk, diantar pakai mobil sampai ke zona satu, gitu. Hal-hal seperti itu tidak terlupakan. Candi-candi di penanggungan luar biasa, itu fantastik. Banyak hal yang susah sekali diceritakan, dideskripsikan secara verbal, gitu. Perjalanannya, medan yang kita tempuh, persona visualnya, dimensi spiritualnya, itu yang terakhir itu yang agak susah kalau kita mau cerita, gitu. Kalau kita sampaikan, saya belum tahu bagaimana menceritakan hal-hal yang seperti itu, yang terlalu personal, gitu. Karena menjadi bagian dari ziarah. Kita bisa membayangkan monumen-monumen batu yang secanggih itu dengan konstruksi yang demikian rumit. Bisa diproduksi pada abad ke-8, 9, abad ke-11, ke-14. Itu tentu bukan suatu proses yang instan. Jangan kita bayangkan dibangun hanya dalam satu malam, jadi begitu tidak bisa bertahun-tahun dan dengan perencanaan yang sangat matang, gitu. Yang menarik adalah bagaimana batu-batunya itu disambung, itu loh. Interkoneksi batu, dimensi arsitektural yang seperti itu, konstruksinya itu. Itu kan seperti puzzle. Seperti puzzle tiga dimensi. Dengan pengunci-pengunci antar batu, gitu. Itu, itu sampai sekarang saya masih menjadi, apa, masih nggak habis-habis itu. Bagaimana sih ya bisa sampai secanggih itu, gitu ya, membuat puzzle tiga dimensional menjadi satu monumen besar, gitu. Kita sekarang yang mau merekonstruksi, mau memugarnya bingung, ya. Mereka yang membuat itu tentu, ya, apa, mau disebut sebagai apa, sebagai, saya kira sebagai jenius atau sebagai culture heroes, gitu ya. Orang-orang semacam itu. Ya, ya, lihatlah, bandingkan dengan candi yang kita bikin di hari ini, gitu. Ada juga orang yang bikin candi di hari ini, ya. Candi-candi kontemporer, benar, candi, benar. Bangun candi, benar, gitu. Ya, silahkan diperbandingkan dengan candi dari abad sembilan atau dari abad sebelas atau berapapun di masa-masa lama yang lampau, gitu ya. Kecanggihan teknologinya, ya, bahas sampai ke dimensi nilai-nilainya. Gak bisa kita mau mengulangi lagi kayak gitu. Ya, itu tuh sastra atau pustaka, ya, yang divisualkan seperti wayang beber, gitu. Bukan hanya yang di Jawa Tengah, tapi juga sampai di mana-mana, di Bali, Jawa Timur, ya. Itu kita bisa melihat dimensi literar, ya, kayak gitu. Dimensi sastrawinya. Ya, tentu ada konteks yang membuat kita bisa mengenali, apa namanya, teks apa yang dihadirkan di situ di dalam relief, ya. Oh, ini teks Ramayana, misalnya, seperti di Prambanan, begitu. Itu cukup mudah kita mengidentifikasi karena teks Ramayana itu, apa ya, karya besar, gitu ya. Ada teks-teks yang dimensinya sangat lokal, gitu ya. Itu seringkali kita perlu, ini yang khusus, apa, background pengetahuan yang khusus tentang konteks tertentu, gitu. Sehingga kita bisa mengenali, oh, ini cerita Panji yang begini, yang ini, gitu. Dari kisah Panji, misalnya, atau dari bubuk sah, atau apa, kayak gitu. Ada ininya, ada cluenya. Jadi, kayak komik, gitu, sebenarnya, relief-relief, gitu. Cuma beda antara, ada perbedaan antara dua genre relief di Jawa Tengah dengan di Jawa Timur, misalnya, begitu. Ada perbedaan, jadi terpisah sebagai sub-genre sendiri, begitu. Kalau di Jawa Tengah itu adegan per adegan, episode per episode, begitu. Dia linear, ya. Narativitasnya linear, begitu. Dengan serangkaian relief. Jawa Timur nggak gitu. Jawa Timur itu hanya memberikan kita clue aja. Kita hanya bisa melihat, misalnya, gini. Oh, ini Garudia, gitu. Kisah Garudia. Tapi, relief-nya cuma satu atau dua, begitu. Nggak satu sekuens, sekian rangkaian relief, sekian panel, gitu. Itu bedanya antara yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Agak susah jadinya kalau yang Jawa Timur itu. Ada pergeseran juga sih, kalau berdasarkan zamannya. Era. Dari eranya. Dari aspek teknologinya bahan dan sebagainya beda. Dari aspek keagamaannya ada pergeseran, ada perbedaan. Jadi, kita menandai era demi era, periode demi periode, karena ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi, perbedaannya pada dimensi temporal, tapi juga itu yang vertikal, ya, temporal. Ada juga variasi-variasi yang dimensinya dimensi horizontal, geografis. Ketika saya menyebut Jawa Tengah, Jawa Timur, itu di satu sisi dia geografis, di sisi lain juga. Dia temporal, kartikalnya temporal juga. Kayak begitu. Tapi kalau kita diskusi kayak gini, Candi menjadi nggak menarik, ya. Jadi, apa namanya. Jadi, intelektual exercise. Bukan sesuatu yang dialami. Ketirtaan itu berarti ada tirta, di situ ada kolam, ya, untuk air suci. Kalau... Candi pendharmaan. Itu ada arcanya yang mempersonifikasi raja tertentu, ya. Misalnya, Hayam Buruk atau siapa, gitu ya. Itu Candi Pendharmaan. Di Jawa Timur, Candi Pendharmaan banyak. Di Jawa Tengah, Jogja, gitu. Boleh dikatakan, ya, sejauh yang saya tahu nggak ada kayaknya, ya. Candi pendharmaan itu Jawa Timur. Kalau di... Jogja, Diy, Jawa Tengah itu... Membedakan orientasi keagamaannya, misalnya. Antara Candi yang berlatar belakang Hindu dengan Candi yang berlatar belakang Buddhisme, gitu ya. Itu gampang. Gampang banget. Kita bisa melihat, misalnya, kalau di situ ada stupa, itu berarti Candi Buddha, ya. Dengan penandanya berupa stupa, ciri pembeda. Lalu, kalau Candi Hindu, misalnya, ada Lingga Yoni, atau ada arca-arca kedewaan tertentu. Ada sumuran, ya. Candi Buddha nggak ada sumuran, ya. Nggak ada, apa namanya... Lubang di tengah Candi itu. Ya, sumuran, ya. Nggak ada. Itu sebenarnya dari luar aja udah kelihatan bedanya. Sekilas, gitu, udah langsung bisa dikenali. Ya, itu berkaitan dengan pemilihan tempat, lokasi. Gampangannya. Ya, sebenarnya rumit nih, nih. Milih lokasi itu rumit. Tapi gampangannya. Ya. Akses ke air dekat. Misalnya di dekat sungai, di dekat sumber air. Karena itu nanti menjadi sumber untuk tirta air suci. Kalau di gunung, itu karena asumsinya semakin tinggi, semakin suci, kan. Jadi, Candi yang posisinya lebih tinggi dari yang lain, itu menjadi Candi yang lebih bermakna secara spiritual atau levelnya lebih tinggi, lebih disucikan, gitu. Di atas bukit, Candi-Candi di atas bukit, kayak di Gunung Bukir, atau di Bukit Boko, atau Candi Ijo. Tinggi posisinya karena itu pasti Candi-Candi itu, makna spiritualnya lebih dianggap tinggi, gitu ya. Makanya, kalau kita eksplorasi, gitu, kalau di sekitar sungai, dekat-dekat sungai, aliran air, atau sumber air, itu patut kita bercuriga, wah ini pasti ada batu, ada situs, gitu kan. Kayak gitu-gitu. Gak ada yang jauh dari air, gak ada. Pernah, pernah, tapi ya itu kan ulang-alik ya. Ulang-alik. Yang mana yang lebih dulu, teks dulu atau Candinya dulu, gak begitu jelas. Ya. Kayak misalnya untuk cerita Garudia ya, itu kan dari Adi Parwa itu, diterjemahkan secara visual di beberapa Candi. Ada banyak Candi yang mentransformasikan cerita itu sebagai relief atau sebagai arcah. yang lain, misalnya, ada seperti Ramayana dulu pernah juga mencoba, apa, dari ulang-alik dari teks ke relief juga pernah, begitu. Tapi yang cukup, apa, cukup close, gitu, close readingnya cukup, gitu ya, memadai, begitu, saya kira di cerita Garudia itu. Karena kita bisa membuat komparasi, komparasi di Candi A, di Candi B, di Candi C, begitu, kita bisa komparasikan. Ya, karena saya juga terbiasa dengan ini, dengan apa, dengan cara berpikir strukturalis, begitu, jadi gampang kita membuat komparasi, begitu. Menemukan satu struktur dasar yang beroperasi, lalu menghasilkan varian-varian di Candi ini, Candi itu. Belakangan ini, misalnya, yang menjadi, apa, yang sedang saya tekuni. Berkaitan dengan muhibah Cheng Ho, ya, lalu artefak- artefaknya, jejak-jejak Cheng Ho, gitu. Ya, sebenarnya itu yang masih hangat, karena dalam sekitar tiga bulan terakhir itu saya lagi menekuni itu, ya. Seperti tadi saya cerita tentang, apa, ke Surabaya, gitu. Itu, misalnya, untuk mengecek keberadaan pecahan kapal Cheng Ho, kayu kapal Cheng Ho, kayak gitu-gitu. Mengecek dan merasakan secara empiris, ya, menyentuh, merasakan juga jejak-jejak itu. Mulai dari Jakarta, ya, Jakarta, Semarang, Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya, gitu. Membaca kembali jejak artefaktual dari, gitu, persinggahan-persinggahan laksamana Cheng Ho, gitu. Pada awal abad ke-15. Dengan candinya, ya, ada dengan masa-masa periode Majapahit akhir, ya. Itu juga berapa bulan yang lalu dengan petirtaan-petirtaan di era Majapahit atau di era sebelumnya di masa kediri. Itu yang belakangan, ya, yang interes yang paling akhir di sekitar itu. Ada yang membekas dari perjalanan-perjalanan itu. Kita bekas-bekas itu kita, apa, kita jadikan entah itu puisi atau novel. Apa kalau istilahnya DM itu? Sesuatu yang tidak kekal dan kita membuatnya abadi, begitu ya. Kelak-retak sesuatu yang kelak-retak, lalu kita membuatnya abadi, gitu. Tapi juga itu adalah salah satu cara bagi saya untuk mengulangi perjalanan-perjalanan itu. Ya, karena udah lewat, ya, udah berlalu. Saya ingin mengulangi kembali. Maka kita ciptakanlah satu dunia, gitu ya, dunia fiksional yang memungkinkan kita itu mengulangi kembali perjalanan itu. Semacam mesin waktu, gitu. Lalu berada lagi di dalam dunia itu. Bahkan bisa lebih seru. Bisa lebih menegangkan, gitu. Karena dunianya dunia rekaan, dunia imajiner. Perjalanan-perjalanannya imajiner. Nostalgis, ya, dia. Ingin lagi, mengulangi lagi. Bagaimana ya kita ciptakanlah itu, ya. Satu dunia yang memungkinkan kita melakukan perjalanan imajiner, perjalanan intelektual, gitu. Dengan novel, misalnya. Dengan fiksi perjalanan, kayak gitu. Jadi nggak neko-neko nggak daki-daki, gitu ya.